Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 40. 41 ayat yang ke-11 sampai 20, Yesaya 41 ayat 11 sampai 20. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau, akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau, akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan, Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yaakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan merek, tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai ala orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 41 ayat 18 dan ayat 20 Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Judul renungan kita hari ini adalah, Masa Depan Yang Penuh Harapan. Ditulis oleh, Monica Laros, Sahabat Suara Kasih Setelah mengalami kehancuran akibat badai Katrina tahun 2005, New Orleans perlahan-lahan dibangun kembali oleh warganya. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Lower Neen World, dengan penduduk yang tidak memiliki akses kepada persediaan hidup yang paling mendasar. Sekalipun bencana badai Katrina sudah bertahun-tahun berlalu. Burnell Kotlon bertekad untuk bekerja keras mengubah hal itu. Pada bulan November tahun 2014, ia membuka toko kelontong pertama di Lower Neen World setelah bencana tersebut. Saat saya membeli gedung itu, semua orang berpikir bahwa saya sinting, kenang Kotlon. Namun pelanggan pertama kami menangis, karena ia tidak mengira lingkungan mereka akan dibangun kembali. Ibu Kotlon berkata bahwa putranya itu melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Saya senang ia mengambil kesempatan itu. Allah memampukan Nabi Yesaya untuk melihat suatu masa depan tak terbayangkan. Tetapi penuh dengan harapan di tengah kehancuran. Melihat orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada, Allah berjanji akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Ketika umatnya mengalami kelimpahan sekali lagi, dan tidak lagi lapar dan haus. Mereka pun tahu tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda menyaksikan terjadinya pemulihan setelah kehancuran? Bagaimana Anda dapat mengambil bagian dalam karya pemulihan Allah? Marilah kita renungkan, Allah masih bekerja untuk membawa pemulihan, dan mewujudkan masa depan, ketika alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya. Saat kita mempercayai kebaikan Allah, dia akan menolong kita melihat suatu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak, sumber pemulihan hidup kami, mampukanlah kami bersaksi dengan hidup kami, tentang pengharapan yang ada di dalam engkau, dan kepastian masa depan yang sedang engkau hadirkan. Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami, Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga, Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur, Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu, Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu, Bapak. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini, Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu, Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih, Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu, Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.